Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua kembali ke kelas terbuka ya Nah sekarang berarti kalian saya anggap sudah menginstall si Visual Studio Code nya ya Untuk operating system kalian Nah kebetulan nih disini Saya menggunakan macOS ya Jadi gak apa-apa pake aja yang kalian punya Karena saya punya macOS jadi saya pake macOS ya Oke, jadi sekarang kita udah punya template nih ya Disini saya udah bikinkan ya di GitHub Kalau kalian bisa lihat nanti di download aja Itu udah ada 3 buah project ini Ya ini adalah template nya teman-teman semua Ada 3 buah Nah ini saya akan pilih project yang sesuai dengan operating system saya Nah misalkan kalian pake Windows ya Nanti ini tinggal di copy aja Terus di paste ya, di duplikat Terus diganti namanya Misalkan saya nih, saya kan pake macOS ya Disini teman-teman semua ini kita copy aja Terus kita paste ya disitu Berarti nanti ada copyannya ya Nah ini kita rename aja ya teman-teman semua nih Kita rename Kita rename jadi 03 ya Terus disininya saya kasih Karena kita sekarang akan melakukan pengenalan tentang kelas dan objek Saya langsung aja bikin disininya Pengenalan Kelas dan Objek Gitu ya Oke Gampang banget Ini akan saya zoom Nah ini saya akan buat si ini teman-teman semua Pengenalan kelas dan objek ya Oke mantap Nah ini kalau udah buat Langsung aja di drag ke si Visual Studio Code nya Gitu ini Tinggal pindahin aja ke sana Nanti dia langsung ngebuka si foldernya Oke Kenapa kita copyin dari sini? Karena kita sudah nge-setting si VS Code nya teman-teman semua Kecuali kalian mau nge-setting ulang si VS Code ini Gitu ya Oke Jadi ini kita udah punya ini nih Ini akan saya buat fullscreen aja Oke Sekarang kita sudah disini ya Oke Jadi sekarang kita punya 3 buah folder dan readme Ini dibuat sama si GitHub nya ya Jadi kita udah punya nih 3 buah folder ini Pertama VS Code Bin dan SRC Oke Pertama deh ini kita delete dulu semuanya ya Ini karena saya bikin dummy kelas Ini kita delete aja Kita delete teman-teman semua Dan di bin juga ini kita delete ya Kalau kalian mungkin di Windows jadinya mine.exe Di delete aja Nah sekarang jadinya kosong ya Oke Mantap Jadi sekarang kita akan buat Kelas sederhana Untuk pengenalan si kelas ini Nah disini dulu ya Jadi gini teman-teman semua Kalau misalkan dari pendahuluan yang kita sudah bahas ya Kita kan sekarang punya yang namanya adalah Kelas Ya Dimana si kelas ini adalah si template nya Oke Kita anggaplah ini sebagai template Atau sebagai loyang yang kita tahu di tutorial sebelumnya Oke Atau lah anggap ini di template Atau kita anggap ini sebagai loyang ya Oke Jadi sekarang kita bakal tutorial membuat kue Mantap ya Oke Jadi sekarang kita buat kelas Nah Kan kita juga tahu bahwa Kita bisa membuat objek dari sebuah kelas ya Jadi kita bisa membuat yang namanya adalah Objek Oke Jadi kalau misalkan kalian masih ingat Kemarin itu kita sudah bahas juga Kalau misalkan kita bikin Misalkan integer angka Oke Ini adalah variabel nya Ya Yang ini adalah tipe datanya Gitu ya Adalah tipe datanya Sama Disini juga sama Kalau kita misalkan punya kelas Misal ya Contoh Contohnya Kelasnya adalah Mahasiswa Ya Ini adalah kelasnya Contoh mahasiswa Bisa mahasiswa Contohnya Atau misalkan kalian mau bikin Kalau kalian mau nge print sesuatu nih ya Terus kalian bisa milih Tipe printer nya apa Misalkan kita bikin Printer Printer Gitu ya Misalkan Atau kalian bikin gue Misalkan kalian mau bikin tombol Misalkan bikin kelas Namanya adalah Tombol Apa itu Tombol 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 ya Tombol Oke Nah selanjutnya Objek Nah mungkin dari mahasiswa Kalian pengen bikin Disininya Nama objeknya adalah Mungkin Misalkan Mahasiswa satu Misalkan ya Mahasiswa satu Misalkan gitu Atau printer Printer kalian mau ganti Misalkan Oke printernya saya mau pakai apa Misalkan pakai HP Deskjet Misalkan ya Nama objeknya Oke HP Indonesia Kalau kalian dengar ini Boleh loh Men-sponsori Kelas terbuka Oke Nah misalkan tombol nih Misalkan apa Tombolnya mau bikin tombol Select misalkan ya Select button gitu ya Misalkan select gitu Oke ini adalah contohnya Nah Jadi itu Kalau misalkan kita lihat Bahwa yang ini sama Kayak yang ini teman-teman semua Yang ini adalah Si real Objeknya Ya Yang ini adalah Si template Atau Kelasnya Oke nanti kita akan buatkan Nah sekarang berarti kita harus buat dulu Sebelum kita buat objek Kita harus buat dulu si Template ini Gitu ya Nah contoh ya Sekarang kita buat si Kelasnya Nah dari Pendahuluan Kita juga sudah tahu Bahwa si kelas ini Itu ada dua Komponen Teman-teman semua Yang pertama adalah Namanya adalah Data Member ya Jadi dia punya data Dan yang kedua adalah Dia punya member Function Oke Karena kita sudah bahas juga Bahwa di kelas itu Kita gabungkan Antara data Dan fungsi Gitu ya Jadi satu Sekarang kita sudah punya dua ini Nah sekarang kita akan fokus dulu Teman-teman semua Kelas Ya Yang Data member aja Sebagai pendahuluan Jadi kita belum membahas Tentang member function ya Nanti kita akan bahas Di topik Yang berbeda Gitu ya Kita akan buat Kelas sederhana Yang isinya hanya data member aja Oke Kita misalkan ya Kita akan bikin sebuah-buah kelas Di sini Misalkan adalah kelas Yang kemarin kita contohkan itu adalah Mahasiswa Oke Mahasiswa Nah si mahasiswa ini Kelas mahasiswa ini Dia punya data ya Kita punya data Di sininya Nah misalkan datanya apa aja Datanya Itu adalah Misalkan nama ya Terus kita punya NIM Terus kita punya jurusan Dan kita punya IP Oke Misalkan ini yang kita punya Oke Jadi kita akan buatkan Si data kelas mahasiswa Dengan isinya adalah Member datanya adalah ini Oke Sekarang baru kita buat disini ya Sip Nah sekarang kita langsung aja Teman-teman semua Kita buat new file Di src ya Kita kasih namanya adalah Mine.cpp Oke Cpp untuk C++ Nah Pertama ya Kita selalu membuatkan Bahwa di C++ Kita pakai include Oke Iostream ya Kita kan pakai Iostream Bentar Ini kurang besar kayaknya ya Kita akan perbesar deh Saya akan perbesar di settingnya Dia jadi sekitar 24 deh Nah Besar Oke mantap Baca lah ya Baca dong Di handphone kalian bisa baca nih Oke Yang kedua Kita pakai include Setelah Iostream Kita akan pakai inputnya adalah string ya Untuk nanti si data tipenya Oke Selanjutnya kita pakai using Namespace Std Std Oke Sekarang kita bikin Mine Ini kita ketik aja Mine Nanti akan dia keluar ini Code snippetnya Kita select Akan muncul ini Udah Ini kita see out aja deh Kita see out Terus kita kasih Mana Kita kasih Dia adalah Test Gitu ya Endline Gitu Kita save Terus gimana cara compile-nya Pakai ctrl Shift B Kalau di Windows ya Kalau di Mac Pakai command Shift Nah sekarang kita coba aja Ctrl Shift B Nah akan muncul Ini ya Harusnya keluar Test disitu Mana Oke Keluar hasilnya ya Seperti biasa Ini kita geser ke kanan aja Move panel to right Akan keluar hasilnya adalah Ini Gimana Kurang besar ya Kita akan perbesar juga deh Coba ya Sama Ini kenapa ada file association ya Hmm baiklah Gak apa-apa Ini kita coba temen aja Terminal Integrated Font size Kita font sizenya Jangan font family dong brother Font size ya Kita pake berapa nih 18 mungkin cukup ya Mana Mana bro Coba kita Compile lagi Oke cukup lah ya Keliatan lah ya Segini tes Oke mantap Nah sekarang gini Karena kita tau Bahwa Dari tutorial yang dasar ya Kalau misalkan C++ ini Dia pertamanya Akan mengcompile Itu prosesnya Ada linking Teman-teman semua Jadi ada linkersnya Nah ini Saat kita Ngelinking Ya Kita itu Urutannya harus jelas Nah Jadi Kalau kita mau buat Class Itu kita buat Sebelum Integer main ini Ya Setiap kita buat Class Class Deklarasinya Deklarasinya Itu selalu Sebelum Integer main Jadi kalau Kita lihat Bahwa Ya Yang ini Ini adalah area Dari Prepossessor Directive nya Oke yang kita sudah Bahas juga di tutorial sebelumnya Nah ini Ini adalah si Mind gate nya Atau gerbang utama Untuk program kita berjalan Nah kita bikin Class nya disini Teman-teman semua Oke Disini ya Nah Berarti kita sekarang Bisa buat Class nya Nah misalkan Tadi kita buat Class mahasiswa Teman-teman semua ya Caranya gimana bang Gini Kita tambahin disini Keyword Class Kayak gitu ya Kita kasih Nama si Class nya Karena kita sudah punya Namanya adalah Mahasiswa Dengan mudah kita buat Mahasiswa Ingat Depannya Harus Kapital Kenapa Gak harus sih Cuman Buat kita sebagai Programmer Memudahkan kita Untuk tahu bahwa Ini adalah Class gitu Contohnya Misalkan ini Ini adalah fungsi Karena dia M nya kecil ya Sama juga dengan Variable Dia Pakai depannya kecil Gitu Mudahnya gitu ya Nah Lalu Di kelas ini Ada body Teman-teman semua Sama dengan body yang ini Nah Kita tambahin Body nya disini Kayak gitu Nah Disininya pakai Titik koma Gini Ya Jadi ini Sebenarnya mirip-mirip Dengan kalau kita bikin Kayak gini teman-teman semua Integer A Gini Ya Jadi dia akan Mendeklarasikan Bahwa A adalah Integer Ya Karena ini sebuah Statement Maka Kita kasih titik koma Di belakangnya Ya Setiap kita membuat Statement Harus ada titik koma Nah Sama juga dengan ini Jadi kalau misalkan kita buat Kayak gini Nah Kayak gini Ini adalah sebenarnya Kita akan membuat Sebuah Identifier Atau data yang namanya Mahasiswa Dengan Tipenya adalah Class Ini adalah statement Itulah kenapa kita kasih Titik koma di belakangnya Kayak gitu ya Jadi ini adalah statement Pembuatan kelas Makanya ada titik koma disitu Oke Nah sekarang kita akan buat nih Si datanya Nah gini teman-teman semua Disini Kita punya yang namanya Access modifier ya Jadi si aksesnya Itu kita ada tiga teman-teman semua Ada yang public Private Oke Ada protected Nah ada protected Jadi ada tiga ini Yang umum dipakai Nah Kalau misalkan Paling gampang sih Kalau public Itu bisa diakses oleh Siapapun di luar Kelas ini Ya Kalau private Di dalam kelas ini Jadi dia gak keluar kemana-mana Nah kalau protected Dia bisa diakses oleh Kelas yang meng-inherit Si kelas ini Gitu ya Misalkan gitu Nah dari sini Kita akan pakai yang public Untuk pembuatan kelas sederhana ini Teman-teman semua ya Jadi biar kita bisa pakai datanya Nah disini Public disitu Ya Lalu disini kasih titik dua Teman-teman semua Ya Baru kita masukin Di bawahnya Ini kita kasih tab aja Kayak gini Nah disini Itu Adalah si datanya Nah kalau dari sebelumnya Kita lihat Bahwa disini ada datanya Adalah nama NIM Jurusan dan IPK Nah berarti pertama Kita mau taruh dulu Si nama ini Ke si mahasiswa Tipenya apa? Tipenya ya String ya Paling gampang Kita kasih string Nama Kasih titik koma Disitu Oke Sekarang kita sudah punya Mahasiswa dengan Nama Ini paling simple ya Sekarang kita save aja Teman-teman semua Udah di save Nah misalkan kita mau bikin Satu mahasiswa ya Dan kita akan tambahin Namanya Nah disini teman-teman semua Di int main Ya Karena ini adalah program utamanya Kita bisa bikin gini Kita mau bikin mahasiswa ya Kelasnya berarti Mahasiswa Oke Objeknya namanya apa? Misalkan kita kasih Objeknya adalah Data 1 Misalkan ya Kayak gini Data 1 Ini kita save Ya terus kita compile Pakai ctrl shift B Lihat Maka dia tidak akan Error ya Berarti ini sudah Menjalani kaidah-kaidah Dalam Pembuatan program Yaitu Oke Udah nih Nah sekarang Kita akan setting Namanya Untuk mengakses si nama ini Maka Kita bisa kasih gini Data 1 Titik Ini adalah untuk Mengakses Member dari si Kelas mahasiswa ini Oke Gitu ya Jadi ini kita kasih Nama Disitu Berarti artinya adalah Saya akan ambil Objek data 1 Ya Dan saya akan ambil Karena data 1 itu adalah Objek dari si mahasiswa Maka saya bisa setting Si data 1 Dot Namanya Misalkan namanya Adalah Seperti biasa Namanya adalah Ucup Gini Oke Gampang banget Ini Kita copy Kita taruh disini Maka Dia akan bilang Bahwa Ya Gini Kita taruh juga gini Nama Dari Oke Data 1 Ini Adalah Dia Oke Kayak gini ya Kita kontrol Shift B Maka hasilnya adalah Lihat Nama dari data 1 Adalah Ucup Oke Gampang banget ya Gampang banget Berarti selanjutnya kita bisa bikin juga yang lain dong ya Jadi kita bisa bikin juga disini Misalkan mahasiswa Kita bikin data 2 Terus data 2 Titik nama Sama dengan Misalkan Otong Gitu Berarti ini juga kita bisa copy kan Kalian bisa pakai Alt Shift Ya Alt Shift Ditahan Terus pencet tanda panah bawah Dia akan otomatis nge-copy Teman-teman semua How cool is that Keren ya Jadi data 2 Data 2.nama Kita compile Maka hasilnya adalah Menjadi Lihat Nama dari data 1 adalah Ucup Nama dari data 2 adalah Otong Oke Keren ya Ngerti ya Jadi Sekarang kita punya 1 buah template Dan 2 buah Objek Gitu teman-teman semua Gampang banget ya Gampang banget Jadi sekarang kita bisa buat disini Bahwa ini adalah Misalkan saya mau Mahasiswa ini dia punya String name Oke Terus kita punya String jurusan Misalkan Gini Terus kita punya Double IPK Misalkan ya Oke Ini Kalau misalkan kita compile Maka dia Tidak akan error Oke bang Padahal kan kita belum ngisi Bang si name jurusan Dan IPK Apa dong hasilnya Kalau misalkan kita Keluarin Si Misalkan name nya Name Dari data 1 Kita bikin gitu Biar cantik Coba kita masukin Data 1 Dot Nim Kita endline Kita gitu Dan kita compile Maka hasilnya adalah Dia kosong Oke Jadi kalau string nya Belum diisi apa-apa Maka hasilnya adalah Kosong Gitu teman-teman semua Jadi sekarang kita bisa tambahin Coba aja Tambahin data 1 Titik apa Nim Misalkan name nya adalah Ini 133 05 041 Oke Terus data 1 Titik IPK Atau jurusan ya Jurusan Misalkan dia adalah Teknik Ini pakai string Teman-teman semua Kayak gitu Ini adalah teknik Misalkan memasak Gitu ya Terus kita punya data 1 lagi Kita punya IPK IPK nya adalah Misalkan 10 Mana ada IPK 10 Gak apa-apa ya Namanya juga tutorial Oke Ini kita copy aja Terus kita kasih lagi Edit Mana Disininya adalah Nim Terus disininya adalah Jurusan Jurusan Terus disini adalah IPK Misalkan Si otong Nim nya itu adalah 13406 001 Misalkan ya Disini adalah Teknik Menjahit Misalkan ya Terus disininya IPK nya si otong Ya Mungkin dia IPK nya adalah 0,5 Oke Oke Nah disini Kita bisa langsung aja bikin Kita bikin dulu ya Kita bikin ini jadi Jurusan Jurusan dari data 1 Adalah data 1 Terus ini adalah Jurusan Oke Ini kita copy aja Kita taruh di bawahnya Oke ini jurusan Sorry Ini jurusan Nah ini Kita bisa select Dengan yang sana Pakai ctrl D Teman-teman semua Kalau kalian di Windows Bisa select Si nama yang sama ya Ini kita bisa delete gitu Terus kita ganti jadi IPK Keren Keren banget Ini kita copy lagi Oke Kita taruh di bawahnya Kita kasih si out ini deh Kita bikin dia Enter ya Begini deh Endline Terus disininya kita Pasti Data 1 nya kita block Kasih lagi ctrl D Teman-teman semua Ini Diselect semua Ganti jadi Data 2 Nah oke Berubah semua Sudah ini kita compile Kita compile Maka hasilnya adalah Ini Lihat keren ya Jadi kita sekarang sudah punya 2 buah objek Ya Ntar ini kita enter dulu deh Biar kelihatan Biar naik di atas ya Kita close tadi Nah muncul Ini Lihat Jadi sekarang kita punya 2 buah objek Dari 1 buah Kelas Keren ya Keren Jadi itu teman-teman semua Adalah pembuatan objek Di OOP Untuk C++ Oke Keren ya Keren Mantap dong Mantap ya Oke keren Jadi Nanti abis dari sini Ya Apa yang akan kita bahas Yang akan kita bahas adalah Konstruktor Teman-teman semua Apa itu konstruktor Nah Lihat ini Ya Lihat ini Kita mau bikin 1 buah objek Itu kita malah Pengennya kan bikinnya Jadi lebih gampang ya Lebih singkat Nah tapi disini Kita malah Membutuhkan 5 baris Untuk membuat 1 buah objek Aja Nah Harusnya kan ini membuat kita Menjadi lebih mudah ya Dalam memprogram gitu Kalau menggunakan si Kelas atau objek Atau OOP ini Nah ada cara lain kah Yang bisa lebih mudah Kita membuat sebuah objek Ada Nah Pakai apa Pakai konstruktor Nah nanti kita akan bahas Cara membuat konstruktor Di tutorial selanjutnya Teman-teman semua Oke Kayaknya sampai sini dulu Tutorialnya Semoga berguna Semoga kalian paham Basic dari pembuatan Kelas sintaksnya adalah Seperti ini Ya Oke Dan cara membuatnya adalah Seperti ini Untuk objek sederhana Oke teman-teman semua Jadi Kayaknya sampai disini dulu tutorialnya Keep coding Stay awesome teman-teman semua See you next video then Bye Bye